Halo guys balik lagi nih dengan saya di channel dintang samudera Nah kali ini kita akan lanjut lagi bermain game One Piece Genji atau One Piece GZ dimana disini kita akan mereview karakter gratisannya modal login doang di sini dapat Nami Nami New World ya tapi disini karakternya itu jadi Wano WSD layak jadi Wano dan kita bakal gacha juga 6000 games ya Nah ini 6000 games yaitu dapat dari fortune Chopper cuman bisa boleh lima kali nge-draw ya jadi lumayan sih buat nambah-nambah games dan untuk fitur nyari games yang paling gampang itu dari daily sama disini bakal ada yang namanya Dispatch ya nih level 30 besen dari Dispatch sama stage-stage ini akan mempermudah kita buat dari games lagi jadi untuk awal-awal kayaknya cocok lah ya kita gacha untuk memperkuat karakter kita karena di timku sekarang yang bener-bener original B4 ya tochar SSR itu baru Nami ini gratisan sama band Batman Batman Oh ya niraya BK nih karakternya cukup GG walaupun dia bintang tiga tapi kalau enggak salah dia itu bisa follow up serangan jadi nih sebelah ngopi banget cucar B3 tapi opik yang ku baru kayak gini ini auto nih dan paling the best tuh kayak gitu ada cesar terus ada ini ndak tahu nih siapa nih cuy ini inilah ya yang manusia lilin sama siriwani siriw bagus banget boy nyerangnya sampai backline ya Hai nah untuk karakter Nami disini dia itu tipenya adalah tipe karakter CC ya jadi dia itu bisa ngasih efek buruk yang pertama disini dia bisa ngasih efek shock nah efek shocknya ini dia itu memberikan kayak ada dmk tambahannya selama dua ronde dan efek shocknya itu juga bisa memberikan dmk additional 15% dmk will Ridas by an additional 15% kayaknya dikurangin deh ya Nami akan meningkatkan dmk redaction 10% untuk diri sendiri dan ketika mungkin aja dia diserang oleh tipe karakter yang sedang sedang terkena shock dimitir jadi 15% mungkin gitu ya 10 kelima terus untuk skill duanya Nami juga oke ya di sini dia bisa ngasih efek stand satu ronde Hai Nis ke-2 ya terus ultimatenya juga ngasih stand loh di sini tapi stannya namanya perles dua ronde gila keren sih bisa ngestan dua ronde oke oke kita coba ya nyobanya di arena aja disini arenanya baru pepuka yang pertama nah disini cuy powerpun nih baru 13.000 ya auto formation nah 22 ya otomatik yuswen dan apon 222.000 cuy hmm lawan yang berapa ya coba change nah ini boleh nih 19k let's go Aduh namanya belum masuk ini ganti sirio masuk lumpur ganti ya ini sih the best lineup kita coba ya pvpnya arena cuy woi segeluh tuh tuh nah itu si markonya kena shock ya tapi dapat recovery lo nih nggak tahu dari siapa ya rekopinya enggak ada suaranya wih Marco bisa nyerang sampai backline woi ciji itu kalau nggak salah oke namiku bakal ultim ya lihat BEM enak perles dua ronde ya petir-petirnya dinami sama di reju wih mahku ke Marco colpi nya cukup keren Yo manusia lumpur Ya manusia lumpur Cuman gitu doang riuma Boy boleh juga Boi high siri lihat deh sampai belakang gue cek sakit ya 6000 saya buci webek main let's go deh 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 mantap desa cesar ini tipe gini ya ngasih efek buruk ya kayak poison gitu gorebe kak mantap mbk nyerangnya backline loyo kret Wih gila dua kali di nampol aja boleh juga Vivi wivin dangdutan ya uh lempar batu ini Aduh matanya benbek main ku Wah critical hit Oke Waduh namanya mata nice 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 ini Rebekahnya itu enggak mau ngasih follow up ya cc cukup kecil boy Aduh jangan mata dong Hai Aduh uh ampun banyak banget yang mata cuy kayaknya kalah deh Wah gila yo Rebekah masa kalah nih Wah kalah cuy pesan pesan powernya di 19 kalau ya ya kayaknya harus upgrade weapon dan lain-lain nih iya kalah cuy iya loh ya nampaknya kita harus upgrade weapon sih Iya karena disini ya karakter itu kita ada weapon equipment di upgrade tuh baru dia dapet kosti tadi mentok upgrade tanku yang bagian ini jadi aku mungkin karena ini jadi kalah ya di sini ada startup juga boleh sini weaponnya Nami Tomahawk langsat bayang kayak gini-gini nih diperkuat sih enggak diperkuat kita bakal cukup terus apalagi nih seriun nih Wah serunya masih warnanya hijau ya cucu eh kita kita gacha dulu aja kali ya ya kita gacha dulu aja kayaknya kita kita memang butuh karakter bintang empat yang original skup gold draw gotla gacha sekali kedapet oh ya cek fragment dulu siapa tahu kita sudah bisa menggabungkan uh ada peros peros coba apa dia tipe CC peros pernya donkriyek woi bantet kali badannya donkriyek ini beres peros bagus yuk ya tipe CC Oh tidak Oh tidak Oh tidak Oh tidaklah efek permainya mana Cian eh banget alat Kak kira dia bakal ngasih ccc Oke kita bakal gacha 6000 ya 6000 berarti kita gacha sebanyak tiga kali ya karena sekali gacha 2000 Oret semoga kita mendapatkan karakter bintang empat ya karena di sini yang bintang empat cukup banyak cuy dan ini lagi retak nih Rebekah lumayan Boy Rebekah ini bagus cincinnya ada sabuk Hawking dan Marco Hai let's go 123 wuuh gelok kita dapet Hawking red up-up nya ya Wow 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 gini dong dapet car legend C Oke satu ya satu b4 lagi 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 123 dapat lagi nih merah soalnya cuy wih dapet boni ya boni tipenya excellent bro B3 berarti nah penginar aku poni p3 cuy wih dapet tidak akhirnya bakal dapet retap lagi kita udah dapet Hawking mungkin bisa dapet sabuk atau Marco gitu ya satu kali lagi ya let's go 123 merah ya elah eh Riuma Extraordinary eh udah 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 punya aku cukup kayaknya ciknya udah b3 deh ya elah boni lagi ya elah ya elah ya udah ngapi enggak papa sih kita kita bersyukur banget sih kita dapetin kita mendapatkan karakter Riuma ya Riuma Hino eh Hawking Hawking ini kecewa dia tipenya apa nih normal attack pun nyerang back row lu dia nyerang back row lu belakang oke oke ya kita abis dulu ya kita abis dulu Hawking ini siap ke bentar baru kita coba lagi di ppvp Oke disini kita sudah upgrade Hawking ya dan nampaknya kita nggak bisa nyoba di stage yang cukup sulit jadi kita coba stage yang standar aja kalian atau pvp tapi musuhnya yang cukup Hai Oke bentar kita cek dulu defender ini kan keluar-keluar kita bakal main sedikit karakter raja nah cuman 12.000 C Oke Oke kamu di belakang biar tidak kena demik banyak-banyak Oke 12.000 Hai apa Solo Hawking juga bisa sih sebenarnya Solo Hawking hanya 11.000 C Oke 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 Hawking masuk ini keluar mereka depan nah gini aja ya biar lumayan kuat dikit Cuy enggak cupu-cupu amat ya yang penting kita bakal mencoba Hawking God Hai Hawking seh keren apa sih animasinya gitu lucu woi oke Nami ngasih efek shock dia udah dapet loh Oh gitu doang gini-gini kartu udah dapet si manusia rongsokan dan disini ada petang muter-muter ya puset jamun jujur juga ada dia beskalan nih boboknya aja cuy dibekuin lo dijadiin diamon cuy Hai boleh-boleh boleh-boleh Yaelah cuman set gitu doang dan dia memiliki lifestyle ya lumayan cuy wikid-ulti ulemparan tongsokan asam naminya kayaknya enggak gerak deh wih sampai belakang dia nyerangnya diamon juju wih ya enggak bro gila bener sih dibekuin semua C1 line up ok nulti wih gila lapsturnya GG banget cuy wih ini sih Wah Hawking broken banget Boy gila ini Hawking broken 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 banget left steel Boy jadi tanker kayaknya cocok sih setiap nyerang dia dapat heal rumah ke Rebekahnya Oke kalau basic attack dia enggak left-steal ya wah ini bagus Boy Hawking Astaga beku lagi dia mohon jujur sih worth it buat kalian dapetin Oh gila-gila-gila Hawking sih tanker kayaknya cocok jadi tanker gggggggggggg tadi lihat sendiri apa jauh itu darahnya dia recovery nya banyak banget Boy luar biasa tapi disini MVP nya Nami ya bukan si Hawking cuy Hai gila-gila reset full-down ah Wah ya ya di sini pvp nya paket full-down jadi kita tuh harus nunggu dua menit baru bisa pvp lagi emang ada-ada tapi nggak apa-apa kita coba lagi reset full-down yes cuman bayar 10 games doang kok tadi ada yang 15 kalau Wah gimana nih cuy power tinggi-tinggi banget loh tadi ada yang 19 kabusnya apa nih weh set ada kaido juga pusat bro kaidonya bintang berapa nih Cik asan kaido nggak tahu cara dapetinnya deh itu aku aku developer kah kebelah nah eh 13.000 let's go 16 ya kita pakai ini aja wuhh gambarnya es dong Oke sama-sama luwano itu gimana cara dapetin kaido ya kok bisa dia punya kaido gitu loh tetap ini kita dapat bahwa apa sih kayak tambahan up gitu Cik dari siapa tuh ya yang penting di sini enggak ada diamon Jojo ya bener-bener ganggu itu bisa ngasih efek Frozen pasan dia diamon tapi kok bisa membekukan gitu aneh banget Hai bosan Jolti Boy ini kan Sanji wc itu kenapa bisa-bisanya kayak gitu oke di sini Hawking udah dapet itu ya efek lifestyle ada logonya kelelawar uwi kenapa oke Nami ulti let's go eh benbek men ter-ter-ter-ter-ter gila langsungnya tinggi banget sih tapi kayaknya demiknya biar aja ya kena si diulis jadi kayak tanker sih di tanker buat sudah jadi tanker Cik tenker banget nice kayaknya Nami lagi nih MVP BK dia paling tinggi perebekel lulus siapa sangka Cik oke kita bakal Nami siang MVP oke jadi kayak gitu ya ternyata Hawking ini better menjadi tanker Bro dari physical defense sama SP divanya 900 untuk caranya memang berapa Cik seribu loh tapi pediatnya demiknya kayak masih kurang ya mungkin karena belum terlalu upgrade di sini demiknya padahal lumayan tinggi ngasih efek burning juga ke musuh sama live steel ya tapi dia lebih cocok jadi tanker sih di depan gitu buah itu pakai kartu soya gitu aja untuk gameplay dari karakter baru kita Hawking bintang 4 legend ya ya semoga next time kita bakal dapat car-car lainnya dan semoga caranya bisa kita review lagi Oke so thank you teman-teman yang udah nonton thank you yang sudah lagi sudah subscribe dan makasih juga sudah berkomentar sampai jumpa lagi di next video lagi bye bye